Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Welcome to the next video Pada video kali ini, saya akan membahas materi bahasa Inggris untuk kelas 8 yang ada pada chapter 9 yang berjudul Bigger is not always better Pada chapter 9 yang berjudul Bigger is not always better yang berarti lebih besar tidak selalu lebih baik disini nanti kita akan belajar to compare people, animals, and things jadi kita akan belajar untuk membandingkan orang, binatang, dan benda yang bertujuan untuk yang pertama to show their differences untuk menunjukkan perbedaan mereka yang kedua to be proud of them untuk bangga kepada mereka yang ketiga to prize them untuk memuji mereka dan yang terakhir to criticize them untuk mengkritik mereka jadi pada chapter 9 ini nanti kita akan belajar tentang perbandingan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan decrease of comparison Apa itu decrease of comparison? Decrease of comparison yaitu tingkat perbandingan yang bisa digunakan untuk membandingkan orang, binatang, maupun benda dengan menggunakan kata sifat atau adjektif Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi yang ada di buku When English Rings a Bell kelas 8 saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang decrease of comparison Untuk pengertian decrease of comparison tadi di awal sudah saya jelaskan ya Degrees of comparison sendiri dibagi menjadi tiga yaitu ada positive degree comparative degree dan superlative degree Ingat ya, ada tiga positive degree comparative degree dan superlative degree Dan apa sih perbedaan dari ketiga perbandingan tersebut? Untuk yang pertama yaitu positive degree Positive degree yaitu perbandingan yang digunakan untuk menyatakan kesamaan sifat antara dua orang, benda, maupun binatang sehingga kata sifat tetap dan tidak berubah Pada positive degree ini kita menggunakan kata as bla 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 as sebagai perbandingannya dan pada titik-titik diantara as ini kita isikan dengan kata sifat atau adjective dan nanti jika kita menggunakan as artinya yaitu sama atau sebanding contohnya Sarah is beautiful Melly is beautiful jadi Sarah dan Melly itu sama-sama cantik jadi kita bisa buat kalimat Sarah as beautiful as Melly Sarah sama cantiknya dengan Melly atau pada kalimat contoh selanjutnya yaitu ada buffalo is big cow is big jadi kerbau besar sapi juga besar jadi jika kita membuat perbandingan buffalo as big as cow jadi kerbau itu sama besarnya dengan sapi bisa dipahami ya untuk yang positive degree ini selanjutnya yang kedua ada comparative degree yaitu perbandingan yang digunakan untuk seseorang binatang maupun benda yang mempunyai sifat yang lebih daripada pembandingnya ingat ya kalau comparative degree itu sifatnya lebih daripada pembandingnya kalau yang positif degree tadi sifatnya sama dengan pembandingnya atau sebanding kalau di comparative degree ini ada dua bentuk perbandingan yaitu berdasarkan suku katanya untuk yang pertama dengan adjective atau kata sifat dengan satu suku kata maka untuk comparative ditambahkan dengan er den misalnya seperti ini ada kata long nah long ini artinya kan panjang terdiri hanya satu suku kata ya long jika kita ingin membuat kata lebih panjang kita tinggal tambahkan er setelah kata long jadinya longer nah karena ada yang dibandingkan jadi diikuti dengan kata than longer than lebih panjang daripada apa yang dibandingkan tadi kemudian contoh yang kedua misalnya ada kata short nah short ini juga terdiri dari satu suku kata yang artinya pendek jika kita ingin membuat perbandingan lebih dengan kata short kita bisa tambahkan kata shorter than yang artinya lebih pendek daripada nah titik-titik itu tadi ya kemudian ada lagi kata big nah big ini juga terdiri dari satu suku kata yang artinya besar jika kita ingin membuat kalimat yang artinya lebih besar kita bisa menggunakan bigger than lebih besar daripada bla 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 dan masih banyak contoh yang lainnya selanjutnya yaitu ada adjektif atau kata sifat dengan dua suku kata atau lebih maka untuk komporatifnya ditambahkan dengan kata more bla 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 than artinya sama ya lebih daripada tapi ini digunakan untuk adjektif atau kata sifat dengan dua suku kata atau lebih contohnya pada kata handsome nah handsome ini kan ada dua suku kata yang artinya tampan jika kita ingin membandingkan lebih tampan kita bisa menggunakan kata more handsome than lebih tampan daripada bla 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 seperti itu untuk yang kedua ada kata beautiful nah untuk beautiful terdiri dari tiga suku kata yang artinya cantik maka untuk membandingkan lebih cantik daripada kita merubahnya dengan kata more beautiful than yang selanjutnya ada kata expensive nah expensive ini juga terdiri dari tiga suku kata yang artinya mahal jika kita ingin membandingkan dengan kata lebih mahal daripada kita bisa menggunakan more expensive than dan masih banyak contoh yang lain kata sifat yang terdiri dari dua suku kata atau lebih yang ketiga yaitu superlative degree pada superlative degree ini memiliki tingkatan perbandingan paling diantara pembandingnya ada dua bentuk perbandingan pada superlative degree berdasarkan suku kata sama dengan di comparative degree tadi untuk yang pertama ada adjective atau kata sifat dengan satu suku kata pada superlative kita menggunakan kata the blah blah isd nah disini misalnya ada contoh kata tall tall ini artinya tinggi terdiri hanya satu suku kata jika kita ingin membuat perbandingan superlative kita bisa membuat kata tall tadi menjadi kata the tallest yang artinya paling tinggi atau tertinggi ada lagi contohnya strong nah strong ini juga terdiri dari satu suku kata yang artinya kuat jika kita ingin membuat perbandingan superlative kita bisa merubahnya menjadi the strongest yang artinya paling kuat atau terkuat yang kedua yaitu dengan dua suku kata atau lebih pada superlative degree ini kita menggunakan kata the most blah 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 contohnya ada kata difficult nah difficult ini terdiri dari tiga suku kata yang artinya sulit nah jika kita ingin membuat perbandingan superlative degree kita bisa menggunakan kata the most difficult paling sulit atau tersulit kemudian yang kedua ada kata interesting nah artinya menarik ini kan juga lebih dari satu suku kata interesting jika kita ingin membuat perbandingan superlative degree kita bisa merubah kata interesting tadi menjadi kata the most interesting yang artinya paling menarik jadi bisa kita simpulkan dari ketiga degrees of comparison tadi yaitu ada positif comparative dan superlative untuk yang positive degree digunakan untuk perbandingan yang tingkatannya sama atau sebanding yang kedua comparative degree digunakan untuk perbandingan yang tingkatnya lebih daripada pembandingnya sedangkan yang ketiga yaitu superlative digunakan untuk tingkat perbandingan paling diantara semua pembandingnya oke selanjutnya setelah kalian memahami pengertian dan macam-macam degrees of comparison atau perbandingan selanjutnya saya akan membahas yang ada pada buku when english rings a bell kelas 8 pada halaman 120 pada lembar observing dan asking question we will play the rules of the speakers in the conversation perhatikan untuk gambar pada dialog yang pertama disitu mereka berkata I think Bono will win the race aku pikir Bono akan memenangkan perlombaan I think so too Bono is thinner but stronger than Gani Gani is bigger but weaker than Bono nah disini pada gambar pertama ini kita menemukan tentang compare people atau membandingkan orang yang dibandingkan yaitu Bono dan Gani Bono is thinner disini kita menemukan jenis degrees of comparison yaitu comparative degree Bono is thinner thinner berarti lebih kurus but stronger than Gani tetapi lebih kuat daripada Gani sedangkan Gani is bigger but weaker than Bono bigger itu berarti lebih besar but weaker than Bono tetapi lebih lemah daripada Bono nah pada gambar yang pertama ini kita bisa menemukan comparative degree pada kata thinner stronger bigger dan weaker oke untuk gambar berikutnya yang ada pada nomor 2 are Dini and Dini really twins they don't look like twins apakah Dini dan Dini benar-benar kembar mereka terlihat tidak seperti kembar yes they are twins but you are right they don't look like twins Dini is taller and plumper and Danny is shorter and thinner ya mereka kembar tetapi kamu benar mereka terlihat tidak seperti kembar Dini is taller nah taller disini merupakan comparative degree and plumper taller itu lebih tinggi plumper itu lebih gemuk and Danny is shorter nah disini ada kata shorter itu juga merupakan comparative degree lebih pendek and thinner lebih kurus dan pada dialog gambar kedua ini jenis perbandingannya yaitu comparative degree yang dibandingkan yaitu orang antara Dini dan Danny comparative degree yang bisa kita temukan pada gambar nomor dua ini yaitu apa tadi ada kata taller plumper shorter dan thinner empat kata tersebut merupakan comparative degree selanjutnya untuk gambar yang ketiga look the horse and the donkey look alike but the horse is bigger than the donkey the donkey is smaller than the horse right nah disini pada gambar yang ketiga ini mengcompare atau membandingkan binatang yang dibandingkan yaitu horse atau kuda dan donkey atau geledai horse and the donkey look alike kuda dan geledai terlihat sama but the horse is bigger bigger than the donkey tetapi kuda lebih besar daripada geledai nah disini juga menggunakan comparative degree yaitu kata bigger than kemudian the donkey is smaller than the horse right keledai lebih kecil daripada kuda benarkah kira-kira benar gak ya kalau keledai lebih kecil daripada kuda selanjutnya pada gambar yang keempat disitu kita melihat ada gambar sebuah gunung dan bukit ya i think a mountain and a hill are just the same right aku pikir gunung dan bukit terlihat sama benarkah no look that one on the left is a mountain and on the right is a hill the mountain is higher than the hill the hill is lower than the mountain tidak lihatlah di sebelah kiri itu adalah gunung dan di sebelah kanan adalah bukit the mountain is higher higher than the hill gunung lebih tinggi daripada bukit the hill is lower than the mountain bukit lebih rendah daripada gunung jadi disini pada gambar yang keempat ini kita meng-compare suatu benda ya yaitu antara gunung dan bukit yang kita gunakan disini sama yaitu comparative degree dan kata comparative degree yang kita temukan pada gambar yang keempat yaitu kata higher artinya lebih tinggi dan lower artinya lebih rendah selanjutnya pada gambar nomor 5 disitu terdapat seorang anak perempuan yang sedang membawa dua buah benda di tangan kanan dan kirinya on my left hand I have cotton di tangan kiriku aku mempunyai kapas on my right hand I have stone di tangan kananku aku mempunyai batu they have the same size mereka mempunyai ukuran yang sama I can feel that the cotton is much lighter than the stone aku bisa merasakan bahwa kapas jauh lebih ringan daripada batu dan untuk gambar yang kelima ini kita meng-compare benda yaitu antara kapas dan batu dan degrees of comparison yang digunakan yaitu comparative degree yang bisa kita temukan pada kata lighter artinya lebih ringan next untuk gambar yang keenam disitu juga terdapat seorang anak laki-laki yang membawa dua buah gambar di tangan kanan dan kirinya don't you think that there is something wrong with the picture tidakkah kamu berpikir bahwa ada suatu yang salah pada gambar ini the helicopter is flying higher than the plane helicopter terbang lebih tinggi daripada pesawat nah disini kita juga meng-compare dua benda yaitu gambar pesawat dan gambar helikopter sedangkan untuk degrees of comparison yang digunakan yaitu comparative degree yang bisa kita temukan pada kata higher artinya lebih tinggi oke itu tadi penjelasan dari saya tentang chapter 9 yang berjudul bigger is not always better yang membahas tentang decrease of comparison semoga kalian memahami dan mengerti apa yang telah saya sampaikan tentang perbandingan mengenai orang benda maupun binatang nantikan video part kedua dari chapter 9 ini di video saya yang berikutnya thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih.